Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdensya Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan seterus ya Di video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang PPDB Nah siapa yang tidak kenal dengan sistem PPDB disini? Atau penerimaan peserta didik baru? Ya, sekarang lagi booming-boomingnya masyarakat di Indonesia menggunakan sistem atau aplikasi PPDB Tapi saya tidak akan menjelaskan apa itu PPDB ya Nah disini saya akan mengkaitkan sistem PPDB dengan konsep cyber security Kira-kira sistem PPDB sekarang itu aman atau tidak? Nah sekarang kita akan coba sharing ya PPDB ini adalah sebuah sistem Dan bentuknya itu adalah sebuah aplikasi Di mana aplikasi ini sering dan banyak diakses oleh orang tua, guru, Atau di dinas pendidikan Bahkan siswa itu sendiri Tapi ingat, ketika kita bicara aplikasi, kita bicara sistem Pasti disana akan banyak ancaman-ancaman yang mungkin terjadi Jadi kita harus tetap berpikir positif bahwa aplikasi atau sistem itu pasti ada celah Nah ketika kita bicara PPDB Nah ketika kita bicara PPDB di mana saat ini lagi masif-masifnya masyarakat mengakses aplikasi atau sistem PPDB ini Disana akan ada ancaman Nah saya akan jelaskan ancamannya satu persatu disini Pertama, ancaman yang paling banyak terjadi pasti akan berhubungan dengan pencurian atau penyusupan data Atau yang kita kenal dengan data bridge Bayangin, ada berapa juta data siswa mulai dari SD, SMP Itu mengakses atau menggunakan sistem PPDB ini Ketika disitu banyak data jutaan, data miliaran data Maka pasti akan ada orang-orang yang punya kepentingan untuk mencuri data-data tersebut Entah itu untuk diperjual belikan, kita nggak tahu Oleh karena itu, masyarakat harus tahu Mana website-website atau aplikasi yang aman terhadap data atau informasi Mana yang tidak aman Nah salah satu ciri website yang aman itu pasti dia menggunakan protokol HTTPS Seperti gambar di depan Kalau teman-teman mengakses website-nya PPDB di sebuah kota misalkan Nah pastikan bahwa gembok yang ada di sebelah kiri itu dalam kondisi terkunci Itu mengartikan bahwa website itu sudah menerapkan HTTPS Di mana HTTPS itu akan menjamin informasi yang berlalu-lalang di sana akan di-encrypt Kalau teman-teman menemukan website yang tidak menggunakan HTTPS Nah itu harus hati-hati ya Karena kita tidak bisa menjamin bahwa data kita aman di sana Kemudian ancaman yang kedua adalah serangan DDOS Atau Distribute Denial of Service Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan serangan ini Jadi serangan DDOS ini dia pasti akan menyerang sistem Supaya sistem tersebut overload Sehingga tidak bisa diakses Di akhir-akhir pendaftaran, biasanya ini sering terjadi loh Banyak yang tidak bisa mengakses Kemudian pada saat disubmit kok datanya tidak mau tersimpan Bahkan yang lebih parah ketika kita mengakses aplikasi tersebut Atau web tersebut Muncul pesan error 404, 403, dan seterusnya Nah itu salah satu mungkin serangan DDOS Atau mungkin saja karena servernya Tidak sanggup menerima request dari jutaan masyarakat Yang mengakses secara bersamaan Kemudian ancaman yang ketiga yang paling sering itu adalah Serangan piecing atau social engineering Nah ini adalah poin penting yang harus teman-teman ingat Bahwa ketika ada demand Ketika ada kebutuhan yang tinggi terhadap sebuah sistem Maka ancaman yang paling banyak terjadi itu adalah Social engineering Dalam tanda kutip akan banyak orang-orang yang melakukan tindak penipuan Baik menggunakan social engineering ataupun piecing Mungkin teman-teman pernah dengar kasus orang tuanya dikontak oleh orang yang mengaku Atau oknum yang mengaku dari sekolahnya Atau sekolah tujuannya Oh anak bapak bisa keterima di sekolah ini Tapi syaratnya harus membayar sekian juta ke rekening ini Nah hati-hati ini adalah sebuah modus dari social engineering Jangan sampai terpancing Kalaupun ada informasi seperti itu Tolong validasi lagi ke sekolahnya Apa benar ada bapak ini dengan nama ini Yang menawarkan uang sekian juta sekini Dan ditransfer ke rekening ini Nah kemudian untuk terhindar dari piecing Teman-teman harus pastikan URL dari sistem atau aplikasi PPDB-nya Itu adalah URL yang valid atau yang legal Jadi jangan sampai ketipu nantinya Malah kita di redirect ke halaman PPDB yang percis sama Padahal itu adalah halaman piecing Kemudian ancaman yang keempat Itu biasanya terjadi pada kelemahan jaringan-jaringan wifi publik Ya seperti teman-teman tahu Jaringan wifi publik itu adalah jaringan yang tidak aman ya Karena kan banyak orang-orang yang mencoba mengakses Di jaringan tersebut Dan kita tidak tahu siapa yang mengakses jaringan itu Oleh karena itu Untuk para orang tua Ketika ingin mengakses aplikasi atau sistem PPDB Jangan menggunakan jaringan publik Misal Menggunakan jaringan wifi di cafe atau di resto Atau menggunakan jaringan wifi di mall Nah itu hati-hati Karena kita tidak tahu siapa yang terkoneksi di sana Oke Nah inilah 4 ancaman yang paling sering terjadi Ketika musim PPDB seperti ini Oleh karena itu mulai dari sekarang Kita harus meningkatkan awareness atau kesadaran Terhadap penggunaan teknologi-teknologi Ataupun penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana Supaya data teman-teman dipastikan aman Jadi jangan cuma mengandalkan si pengembang Tetapi dari diri kita pribadi juga Harus mulai meningkatkan awarenessnya Oke itu saja yang bisa saya sampaikan Informasi kepada teman-teman semuanya Mohon di-share ke orang tua Untuk supaya lebih aware lagi Ketika menggunakan aplikasi atau sistem PPDB ini Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan Terima kasih yang sudah terus support channel DoDi Ferdiansyah Kita bertemu lagi di video-video berikutnya Tetap sehat Keep Secure Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb